Intro Pemirsa PT. Eksindo Wirantantra Perkasa atau Eksindo 57 Jatim bersama Komandan Korem 081 Tirut Sahajaya Madiun pada Rabu 7 September 2022 mengunjungi angkringan Babin Sa dan memberikan santunan kepada anak yatim serta bantuan pembangunan musola Eksindo berharap apa yang diberikan bisa bermanfaat kepada kalayak umum Dengan menaiki mobil Toyota Velfire, Panito selaku Direktur Utama PT. Eksindo Wirantantra Perkasa didampingi Aju dan Asrukan Perangkat dari kantor utama Eksindo menuju garasi bus Eksindo 57 Jatim di Kecamatan Locaret, Nganju Usai di garasi Eksindo Panito menyambut kedatangan Komandan Korem 081 DSJ Madiun Kolonel Infantri Deni Rejeki Usai Ramah Tama Panito dan Rem didampingi Dandem 0810 Nganju Letkol Infantri Tri Joko Purnomo dan rombongan meluncur ke Desa Jekek Kecamatan Baron Nganju guna meninjau angkringan Babin Sa Menurut Kolonel Infantri Deni Rejeki pihaknya selaku Danrim 081 DSJ Madiun mengaku bangga dan memberikan apresiasi kepada sertu Sukiyarto selaku Babin Sa di Desa Jekek yang mempunyai inisiatif menirikan angkringan Babin Sa dan memberikan inspirasi kepada Babin Sa lainnya Keuntungan dari warung angkringan Babin Sa akan disumbangkan ke sejumlah yayasan yatim piatu Harapan saya Pak Sukiyarto ini bisa memberikan kontribusi yang bisa diterima oleh masyarakat di Desa Jekek dan saya juga membawa disini Pak Mani selaku direktur daripada S.Indo karena Pak Sukiyarto ini ada kreativitas membuat angkringan Babin Sa angkringan Babin Sa ini juga hasilnya kepada kepada apa yayasan nantinya ya untuk anak-anak yatim piatu nah nanti saya memberikan support hadir bersama S.Indo untuk bisa membangun memberikan bentuk sosok kesumbangan maksudnya bangunan yayasan spesial dari angkringan Babin Sa ini seperti apa? angkringan Babin Sa ini yang pertama angkringan Babin Sa ini satu model ya nanti bisa dikembangkan nanti di desa-desa lainnya karena ini sebagai satu contoh aja brand aja brand disini nanti bisa berkembang di desa-desa lainnya angkringan tersebut juga mendapatkan perhatian dari PLT Bupati Nganju Marhen Jumadi ia berharap angkringan Babin Sa bisa menjadi ajang keakrapan bagi warga dan sebagai tempat musyawar ini bukti nyata ya tidak sekedar mimpi tapi bukti nyata bagaimana pemberdayaan ekonomi kerakyatan disini di Jalan membranding perbinsai itu tidak sekedar cara penanganan atau mendampingi masyarakat tidak sekedar mendampingi dengan pakaian tapi dalam bentuk ngopi tipis-tipis Sementara menurut Panito selaku Direktur Utama PTS Hindu 57 jatim mensupport total atas angkringan Babin Sa tersebut ia berharap angkringan Babin Sa terus berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya sehingga nantinya dapat berdiri angkringan Babin Sa yang ada di desa lainnya bahkan ia memberikan reward bagi angkringan Babin Sa terbaik mengapresiasi saat datang ke sini diajak atas petunjuk perintah dari Pak Nganrem untuk ikut mensupport berdirinya angkringan Babin Sa ini karena manfaatnya sangat besar selain tempat berkumpulnya para warga juga bisa mendatangkan laba untung hasil yang notabene juga untuk masyarakat membiayai yatim-yatim jadi harapan saya harapan Pak Nganrem harapan Pak Nganrem ini supaya bisa menginspirasi para bapak babin-babin yang lain di Kabupaten Nganjo bisa berlomba-lomba untuk menciptakan hal-hal yang bermanfaat yang positif yang sangat bisa dirasakan nilai manfaatnya bagi masyarakat ini eksibu sangat membantu acara dilanjutkan dengan memberikan bantuan dan santunan kepada sejumlah anak yatim piatu di Yayasan Almutakin, Desa Sambiroto, Kejamatan Barong Nganjo Panito dan Dandrem juga memberikan bantuan sembako berupa beras, minuman kemasan dan kebutuhan lainnya serta bantuan material untuk pembangunan musuh Dari Nganjo, Ahmad Syarwani melaporkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!